Di kota Lanjiang, bukan rahasia lagi bahwa keluarga Wei ingin menelan keluarga Wu dan menyatukan kota. Jadi, ketika tersiar kabar bahwa guru ketiga keluarga Wei telah menerobos ke puncak Wu Huang, semua orang tahu bahwa keluarga Wei akan membuat langkah besar. Seperti yang diharapkan, beberapa hari kemudian, keluarga Wei mengeluarkan ultimatum terakhir kepada keluarga Wu, balas dalam tiga hari. Semua orang tahu bahwa tidak peduli bagaimana tanggapan keluarga Wu, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib ditelan. Gemuruh. Serangkaian langkah kaki yang teratur terdengar saat orang-orang berkumpul dari segala arah. Mereka semua mengenakan baju besi hitam legam, berkilau dengan cahaya dingin dan memancarkan aura pembunuh yang membuat hati orang bergetar. Itu adalah pasukan City Lord Manor. Saat orang-orang di kota itu kebingungan, gerbang keluarga Wu yang tertutup rapat terbuka. Dengan Wu Xiangyun memimpin, sekelompok penjaga keluarga Wu mengikuti di belakangnya, semuanya bergegas ke arah yang sama. Bukankah disanalah keluarga Wei berada? Beberapa orang yang menonton dari bayang-bayang langsung mengungkapkan ekspresi heran. Mereka tidak mengerti apa yang keluarga Wu coba lakukan. Eh, kenapa pasukan kediaman tuan kota juga pergi ke keluarga Wei? Kis, apakah City Lord Manor dan keluarga Wu bersekutu? Keluarga Wei terlalu arogan dan lalim. Jika keluarga Wu dihancurkan, mereka pasti akan menyerang penguasa kota. Di pintu masuk halaman keluarga Wei, wajah Wei Zheng pucat saat dia melihat tentara bergegas masuk dari segala arah. Dia tidak mengira City Lord Manor akan bersekutu dengan keluarga Wu. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihatnya. Jika keduanya bergabung, keluarga Wei-nya mungkin tidak akan mampu menahannya. Kalaupun mereka melakukannya, mereka akan menderita kerugian besar. Sial, aku seharusnya membunuhnya. Wei Zheng mengertakkan gigi, matanya berkedip karena kebencian. Bukannya dia tidak ingin membunuh Gan Taiwen, tapi dia tidak yakin bisa melakukannya tanpa berita menyebar. Itu sebabnya dia belum bertindak. Klan Wei miliknya adalah penguasa lokal di kota Lanjiang. Namun, jika mereka membunuh penguasa kota di depan umum, kota kegelapan tersegel pasti akan mengirim orang ke sana. Pada saat itu, klan Wei-nya harus menanggung akibatnya. Akhirnya Gan Taiwen dan Wu Xiangyun bersama. Hal ini menyebabkan wajah anggota keluarga Wei menjadi gelap. City Lord Manor telah bersekutu dengan keluarga Wu. Tuan Kota Gan, apa maksudnya ini? Wei Zheng menahan amarah di hatinya, menyipitkan matanya, dan bertanya dengan nada dingin. Istana Tuan Kota tidak dapat mengambil inisiatif untuk menghancurkan faksi-faksi di dalam kota. Jika Gan Taiwen melakukannya, bahkan jika dia melenyapkan keluarga Wei, dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai penguasa kota. Dia tidak mengerti mengapa Gan Taiwen begitu ingin bergabung dengan keluarga Wu untuk menghadapinya. Saya tidak punya niat apapun. Rumah Anda Wei telah membawa bencana ke wilayah ini. Sebagai penguasa kota, saya, Gan Taiwen, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas wilayah ini. Hari ini, saya akan mencabut Anda, ini tumor ganas, untuk kota Lanjiang. Gan Taiwen memarahinya dengan suara nyaring, tanpa memberinya wajah sama sekali. Melihat penampilan Wei Zheng yang marah, dia merasa riang dan sangat nyaman di hatinya. Selama bertahun-tahun, House Wei tidak pernah memberinya wajah apapun. Hal ini membuatnya agak tidak senang dan bahkan sedikit cemberut. Sekarang setelah dia meneriakkannya dengan keras, bagaimana mungkin dia merasa tidak enak? Bagus, bagus, Gan Taiwen. Saya pikir Anda tidak ingin menjadi penguasa kota lagi. Beraninya Anda menggunakan tentara kota untuk secara terbuka menekan rumah Wei saya. Saya akan pergi ke kota tertutup Neterward untuk melaporkan masalah ini. Anda, Gan Taiwen, tunggu saja untuk dicopot dari jabatanmu. Tubuh Wei Zheng gemetar karena marah, matanya terbakar amarah. Gan Taiwen mengerutkan bibirnya dengan jijik dan memberinya tatapan pelit. Kasihan sekali, dia masih belum tahu apa-apa. Desir, desir. Dengan dua suara lembut, seorang pemuda tampan dan seorang pria parubaya berpenampilan sederhana muncul di samping Gan Taiwen. Tuanku. Gan Taiwen menyapa Feng Hao dengan hormat di bawah tatapan kaget anggota keluarga Wei ketika mereka melihatnya muncul. Wu Xiangyun melakukan hal yang sama ke samping. Tuanku. Anggota keluarga Wei mendengarnya dengan jelas. Bentuk sapaan ini segera membayangi hati Wei Zheng dan yang lainnya. Secara logika, Gan Taiwen tidak akan pernah begitu impulsif. Selain itu, dia telah memutuskan untuk bersekutu dengan keluarga Wu tanpa petunjuk apapun. Kemungkinan besar karena pemuda yang muncul ini. Siapa dia? Anggota keluarga Wei mengetahui bahwa mereka belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Mungkinkah dia berasal dari Sealet-Netherworld City? Jantung Wei Zheng berdetak kencang saat firasat buruk menyebar. Dia tidak mengerti mengapa orang seperti ini bertindak melawan keluarga Wei-nya. Apakah semuanya ada di sini? Feng Hao mengalihkan pandangannya ke gerbang keluarga Wei dan bertanya pada Gan Wentai. Tuanku, semua ahli alam Wu-huang dari keluarga Wei ada di sini. Gan Taiwen menganggup dan menjawab dengan ekspresi rendah hati di wajahnya. Dia kemudian menunjukkan lokasi setiap ahli rilem Marsial Royal. Ya, ingat, jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Feng Hao tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia menganggup acuh-ta'acuh dan langsung menuju gerbang keluarga Wei. Tekanan samar menyebar, membawa serta gelombang yang tampak kokoh, saat tekanan itu menekan Wei Zheng dan selusin ahli alam Wu-huang. Bang-bang-bang. Di bawah tatapan takjub semua orang dekat dan jauh, Wei Zheng dan yang lainnya yang berdiri paling depan segera terlempar. Mereka mendobrak pintu dan dinding di belakang mereka dan jatuh ke dalam reruntuhan. Noda darah merah di tanah dan pemandangan yang berantakan menyebabkan tentara dari kediaman tuan kota, penjaga keluarga Wu, dan penjaga keluarga Wei tidak dapat kembali sadar. Mereka dengan hampa berdiri di tempat seolah-olah mereka ketakutan, tidak mampu bergerak sedikitpun. Hanya beberapa ratapan kesedihan yang terdengar dari reruntuhan. Hai! Gan Taiwen dan Wu Xiangyun tanpa sadar menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Meskipun mereka sudah tahu bahwa tuan ini kejam, mereka tidak menyangka bahwa Wei Zheng dan yang lainnya akan dikalahkan sepenuhnya hanya dengan auranya saja. Tingkat kekuatan ini tidak terbayangkan oleh mereka. Seperti yang diharapkan dari para jenius dari Akademi Surgawi. Gan Taiwen menghela nafas dalam hatinya. Kerinduan yang membara muncul di matanya. Bang! Bang! Dua suara teredam terdengar satu demi satu. Reruntuhannya meledak dan dua sosok, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dengan cepat terbang ke dua arah berbeda. Domen misterius berat. Cahaya dingin melintas di mata Feng Hao. Dengan pemikiran, dua domain misterius berat terbentuk. Segera, kedua sosok itu langsung meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah yang bertebaran. Bahkan ahli tingkat Wu Neng tidak akan mampu menahan domain misterius berat yang telah menguasai kekuatan bela diri pantom tingkat ketujuh, apalagi orang-orang dari keluarga Wei. Aku serahkan sisanya pada kalian. Feng Hao melirik pria meratap yang tergeletak di reruntuhan. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia menghilang dari tempatnya. 1312 Saudara Wu, jangan hanya berdiri di sana. Sudah waktunya kita melakukan sesuatu. Setelah Feng Hao pergi, Gan Tai Wen adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menyenggol Wu Xiang Yun dan memerintahkan tentara untuk menyerang klan Wei untuk pemusnahan terakhir. Para ahli alam Wu Huang semuanya diurus oleh Feng Hao sendiri. Wei Zheng dan tuan ketiga Wei langsung hancur berkeping-keping, dan selusin ahli alam Wu Huang dengan cepat terpotong-potong. Oleh karena itu, tentara sekutu menyerang klan Wei tanpa banyak perlawanan. Gan Tai Wen dan Wu Xiang Yun melayang di udara, mengamati situasi di klan Wei. Dari waktu ke waktu, mereka akan melancarkan serangan untuk melenyapkan beberapa orang yang keras kepala dan mengurangi korban di pihak mereka. Saudara Wu, Kuan Yong itu tidak terlihat buruk. Dia jujur dan setia. Jika kamu tidak menginginkannya, kebetulan aku punya seorang putri. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku dan biarkan dia menjadi menantuku? Hukum. Sudut mulut Gan Tai Wen sedikit melengkung saat dia melirik ke arah Kuan Yong yang luar biasa di bawah. Kemudian, dia berpura-pura menjadi emosional saat berbicara dengan Wu Xiang Yun. Tidak. Tanpa berpikir dua kali, Wu Xiang Yun menolak gagasan itu. Segera, dia tercengang. Sepertinya dia secara tidak sadar tidak ingin Kuan Yong menikah dengan orang lain. Haha, kalau begitu aku akan menunggu untuk menghadiri pernikahanmu. Gan Tai Wen tertawa terbahak-bahak saat melihat reaksi Wu Xiang Yun. Dia dengan cepat bergerak, mengirimkan hembusan angin demi hembusan angin. Jika memungkinkan, dia sangat menginginkan menantu seperti Wu Xiang Yun. Mendesah. Wu Xiang Yun menghela nafas saat dia melihat Kuan Yong membunuh musuh di bawah. Dalam hatinya, dia diam-diam menyetujui sesuatu. Dia tidak punya banyak keinginan saat ini. Ia hanya berharap putrinya bisa bahagia dan menerimanya kembali sebagai ayahnya. Itu sudah cukup. Tuan Kota Gan, ada yang harus kulakukan dan aku akan pergi dulu. Aku serahkan kakak Kuan padamu. Kak Kuan, aku akan pergi tanpa pamit. Ingat, kamu harus merebut kembali kakak iparmu. Haha. Jauh di langit, Feng Hao melihat situasinya berjalan baik dan tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Dia mengirim pesan ke Gan Tai Wen sebelum terbang menuju Sealet Neter City. Dia yakin Gan Tai Wen, yang mengetahui identitasnya, akan membuat pengaturan yang tepat. Bagaimana jadinya seperti ini? Ekspresi rumit muncul di mata Feng Hao saat dia menatap langit hijau gelap di kejauhan. Baru saja, dia secara kasar mengetahui apa yang terjadi di langit Suan Ming setelah dia meninggalkan kota gelap tersegel. Joan of Arc dan yang lainnya telah dibawa kembali ke Akademi Surgawi oleh Hao Tian. Ini melegakan baginya. Kalau tidak, jika ketiga wanita itu benar-benar ditangkap, itu akan menjadi masalah besar. Beberapa perubahan juga terjadi di Suan Ming Sky. Beberapa hari yang lalu, makam di langit Suan Ming telah menghilang. Itu benar, itu telah menghilang. Banyak ahli dari berbagai klan pergi ke jurang itu untuk melihatnya. Mereka menggunakan segala macam cara tetapi masih tidak dapat menemukan lokasi makam tersebut. Seolah-olah makam itu tidak pernah ada sejak awal, menyebabkan banyak ahli menggaruk-garuk kepala karena kebingungan. Meskipun masih banyak orang yang bergegas ke langit dunia bawah yang mendalam, mereka hanya melihat-lihat sebelum pergi. Tetap tertinggal hanya akan membuang-buang waktu. Ketika Master of the Void Martial Realm sebelumnya memasuki Suan Ming Sky, orang-orang dari organisasi surgawi tidak dapat menemukan jejaknya, apalagi yang lain. Feng Hao tidak bisa memasuki Suan Ming Sky, jadi dia hanya bisa berdiri di tempat yang tinggi. Mata ungunya bersinar dan dia mendorongnya hingga batasnya. Samar-samar dia bisa melihat situasi di Suan Ming Sky. Benar saja, Jurang telah kembali normal dan makam telah menghilang. Mungkinkah Dot dia tertidur lelap lagi? Feng Hao mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia ingat bahwa Penatua Fen telah menggunakan Saribu Waki untuk menghidupkan kembali wanita berpakaian putih itu. Itulah sebabnya makam itu muncul. Seolah-olah pintu telah dibuka untuk membiarkan wanita berpakaian putih itu keluar. Sekarang makam telah ditutup kembali, apakah ini berarti wanita berpakaian putih itu telah pergi, atau dia tertidur lelap, atau sesuatu telah terjadi padanya. Tidak, itu tidak mungkin. Dia sangat kuat, itu benar-benar mustahil. Ketika dia memikirkan kemungkinan terakhir, Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia ingin menghilangkan pikiran itu dari kepalanya, tetapi dia menyadari bahwa pikiran itu sudah mengakar kuat di benaknya dan menjadi semakin jelas. Sembilan cakra belum pernah ada di dunia ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika dibuka. Siapakah sosok menakutkan yang keluar dari awan kesengsaraan? Apa yang diwakilinya? Dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah sosok itu bisa dengan mudah merenggut nyawanya. Tanpa ragu, wanita berpakaian putih itu telah menyelamatkannya. Tidak mungkin Xiao Qiyu menyelamatkannya. Penatua Feng juga jatuh ke dalam kondisi lemah. Tidak ada orang lain yang mampu menyelamatkannya. Namun, apa yang Feng Hao tidak tahu adalah mengapa dia muncul di dunia luar. Apa yang sebenarnya terjadi setelah aku jatuh pingsan? Feng Hao memukul kepalanya, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Xiao Qiyu mungkin tahu, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang ini, yang membuatnya merasa sedikit kesal. Dia memanggil Penatua Feng, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Kini, dia merasa tidak berdaya dan bingung. Mungkin dia harus memasuki zona langit dunia bawah misterius untuk memecahkan rangkaian misteri ini. Namun, mengingat kekuatannya saat ini, dia hanya akan mati jika menerobos masuk. Belum lagi energi spesialnya, hampir semua monster di sana telah mencapai alam Sagevana, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Nak, sebuah suara tua tiba-tiba bergema di benak Feng Hao. Meski sangat lemah, Feng Hao mendengarnya dengan jelas. Menguasai. Kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak di hati Feng Hao ketika dia mendengar suara ini. Matanya dipenuhi kegembiraan, yang membuat orang yang lewat mengira dia gila. Guru masih hidup. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Feng Hao. Dia sangat senang sehingga dia mulai menari. Bajingan, cepat cari tempat terpencil. Suara lemah itu membuat Feng Hao tenang. Dia tidak kembali ke kota dunia bawah tersegel, tapi menuju pegunungan tak berujung di kejauhan. Di dalam sebuah lembah, Feng Hao akhirnya berhenti. Mata ungunya bersinar saat dia mengamati sekelilingnya. Baru setelah itu dia memanggil Feng Lai. Tuan, tidak ada seorang pun di sini. Keluarkan bunga ki. Mengikuti instruksi penatua Feng, Feng Hao mengeluarkan bunga ki dari cincinnya. Kemudian, esensi bunga ki diekstraksi, dan di bawah tatapan heran Feng Hao, itu meresap ke dahinya. Eh. Feng Hao tertegun karena dia menyadari bahwa dia tidak merasakan keberadaan buah ki. Mungkinkah? Dalam sekejap, dia tahu di mana Old Fan bersembunyi. 1313. Lembah yang tenang itu subur dan hijau. Pohon-pohon tua berdiri tegak seperti raksasa, menghalangi sinar matahari. Aliran sungai yang mengalir menambah keaktifan hutan pegunungan. Burung dan binatang bermain-main, menambah vitalitas hutan pegunungan. Segala jenis bunga dan tanaman eksotis tumbuh subur, menciptakan pemandangan hutan purba. Saat ini, seorang pemuda sedang duduk di dahan pohon besar. Dia menantikan sesuatu, tapi juga cemas menunggu sesuatu. Matanya sedikit gelisah. Aroma menyegarkan menyebar, menarik perhatian beberapa binatang bahkan burung di hutan. Namun, karena ada tekanan mengerikan yang menyebar di area ini, mereka tidak bergerak. Mereka hanya melihat dari jauh, tatapan mereka tertuju pada bunga merah muda di tangan pemuda itu. Namun, bunga ini menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, ia menghilang ke udara, tidak meninggalkan apapun. Fiuh! Feng Hao menghela nafas panjang. Dia melirik ke arah binatang dan burung yang mundur dan duduk di sana dengan tenang, menunggu penatua Feng pulih. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, lapisan cahaya berkilau menyebar dari dahinya. Lambat laun, ia memadat menjadi sosok lanjut usia. Menguasai. Melihat penatua Feng baik-baik saja, Feng Hao juga menghela nafas lega. Matanya berkedip karena kegembiraan, tapi ada sedikit kegugupan di kedalaman matanya. Iya. Penatua Feng menganggup, sedikit tanggung jawab muncul di matanya. Dia kemudian bertanya, sembilan lubang di daukormu telah dibuka, kan? Iya. Feng Hao menjawab tanpa menahan apapun. Oh, apakah ada yang berbeda? Mendengar ini, mata penatua Feng juga menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Manusia selalu memiliki mentalitas ingin mengetahui kebenaran tentang hal yang tidak diketahui. Lagipula, bahkan dia belum pernah mendengar tentang sembilan cakra. Jika orang ini bukan Feng Hao, dia pasti tidak akan mempercayai perkataan seperti itu. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Hanya saja sepertinya ada suara yang tidak bisa dijelaskan, tapi sepertinya tidak ada. Feng Hao menceritakan semua yang dia alami. Matanya dipenuhi rasa kehilangan yang mendalam. Ini, Penatua Feng tertegun mendengar kata-katanya. Mulutnya membuka dan menutup beberapa kali, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ia menghiburnya, tidak apa-apa. Sejauh yang aku tahu, keunggulan delapan lubang hanya bisa terlihat setelah mencapai tahap malaikat. Pada saat itu, dengan bantuan bukaan surgawi, pengembangan daumu akan berkembang pesat dan batas. Dia sedikit terdiam. Dia pernah bertemu dengan Master Delapan Lubang dan bertarung dengannya. Pada akhirnya, mereka menjadi teman dekat. Itulah mengapa dia mengetahui beberapa kelebihan dari Master Delapan Lubang. Saat itu, kultifator delapan lubang yang kukenal menerobos ke alam Sage Agung dalam sepuluh tahun setelah mencapai alam Sage Fana. Omong-omong, wajah Penatua Feng juga dipenuhi dengan emosi. Sebagai penguasa bela diri ilusi, dia membutuhkan waktu hampir lima puluh tahun untuk maju dari tahap pertama alam Sage Fana ke alam Sage Agung. Perbedaan lima kali lipat membuatnya sangat iri. Delapan Bukaan memang merupakan bukaan surgawi yang dianugerahkan oleh surga. Mereka dapat memahami daun lebih cepat daripada orang biasa. Tidak mengherankan jika surga iri pada mereka. Maju ke alam Sage Agung dalam sepuluh tahun. Hati Feng Hao tidak bisa menahan gemetar. Dia merasakan gelombang kegembiraan. Jika delapan bukaan sudah seperti ini, lalu bagaimana dengan sembilan bukaan? Selain itu, ada Tanah Pemahaman Dao di Elysium. Bukankah itu berarti jika dia bisa tinggal di Tanah Pemahaman Dao selama sepuluh hari, dia akan bisa maju ke alam Sage Agung. Nah, jangan bermimpi indah itu. Melihat ekspresi air liur Lin Fan, Penatua Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Lin Fan. Di Tanah Pemahaman Dao, semua jenis Dao Runeh jauh lebih jelas. Satu hari setara dengan satu tahun di dunia luar. Namun, jika Anda ingin naik satu tingkat dalam satu hari, itu murni mimpi. Ras manusia memiliki pemahaman Tanah Dao. Bagaimana fondasi ras yang lebih kuat dari ras manusia bisa lebih buruk dari ras manusia? Selain itu, alasan mengapa Penatua Feng menggunakan hampir 50 tahun untuk maju ke alam Sage Agung juga karena pemahaman Tanah Dao. Jika tidak, sangatlah mustahil untuk maju ke alam Sage Agung dalam 50 tahun. Tuan, maksud Anda, jika saya ingin maju ke alam Sage Agung, bahkan jika saya tinggal di Tanah Pemahaman Dao, itu masih membutuhkan waktu 10 tahun. Mendengar ini, ekspresi Feng hao runtuh. Ketertarikannya terputus dengan kerutan. Kamu, kamu. Penatua Feng sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Wajah lamanya memerah. Teman terkutuk ini, apa yang kamu maksud dengan 10 tahun? Jika kalimat ini tersebar, dijamin seluruh benua akan datang memburu orang yang tidak puas ini. Karena saat ini, Penatua Feng memiliki keinginan untuk mencekiknya secara langsung. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata bagi mereka yang maju ke alam Sage. Beberapa orang bahkan bermeditasi selama 100 tahun, tetapi itu tidak berarti mereka bisa maju. Lagi pula, ketika seseorang mencapai alam Sage, hanya mengandalkan akumulasi energi saja tidak cukup. Yang terpenting tetaplah persepsi seseorang. Dao, ada di antara langit dan bumi. Itu tidak terlihat dan tidak berwarna. Jika seseorang dari alam Sage ingin menerobos, dia perlu memahami peluang itu, dan kemudian dia bisa langsung menerobos. Pemahaman Dao, ini bukanlah sesuatu yang bisa ditembus dengan duduk diam. Beberapa orang bahkan tiba-tiba mendapat inspirasi ketika mereka sedang berjalan, dan kemudian mereka menerobos. Ini adalah kasus di dunia Sage. Itu adalah konsep yang benar-benar berbeda dari konsep yang berada di bawah alam Sage. Jadi, meskipun delapan lubangnya sama, tidak semua orang bisa menerobos ke alam Sage agung dalam sepuluh tahun. Penatua Fen memelototinya dengan penuh kebencian dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Orang ini menganggap sepuluh tahun terlalu lama. Bukankah ini secara tidak langsung memarahinya karena terlalu bodoh? Saat itu, dia membutuhkan waktu selama lima puluh tahun. Jadi begitu. Setelah mendengarkan penjelasan Penatua Fen, Feng Hao menganggup mengerti. Namun, masih ada sedikit kengganan di matanya. Alangkah baiknya jika dia benar-benar bisa menerobos ke alam Sage agung dalam sepuluh hari. Huh. Penatua Fen langsung menoleh dan mengabaikannya. He he. Melihatnya seperti ini, Feng Hao tertegun, lalu langsung tersenyum malu. Memang benar, banyak orang tidak dapat mencapai terobosan bahkan jika mereka menggunakan alam Sage mereka. Dia memang sedikit serakah. Namun, sepuluh tahun adalah hal yang dirindukan orang biasa, tapi dia benar-benar merasa itu terlalu lama. Setelah beberapa saat, senyuman di wajah Feng Hao menghilang dan menjadi sedikit redup. Dia bertanya dengan nada yang sangat serius, Guru, apa yang terjadi setelah saya pingsan selama hukuman surgawi di sembilan lubang? 1314. Aku tahu apa yang ingin kamu ketahui. Ekspresi wajah Feng Tua sedikit menegang. Dia melirik Feng Hao dengan ekspresi agak rumit sebelum berbicara perlahan. Saat itu, memang wanita berpakaian putih itulah yang menyelamatkanmu di makam dalam. Kalau tidak, kamu dan aku sudah lama dihancurkan oleh sosok manusia itu. Saat dia berbicara, mata Penatua Feng bersinar karena terkejut. Angka itu terlalu menakutkan. Dia merasa bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika dia bersembunyi di solbet. Itu benar-benar dia. Pandangan yang tak terlukiskan melintas di mata Feng Hao. Dia sedikit tersentuh, tapi ada juga sesuatu yang lain di dalamnya. Dia tidak terlalu peduli dengan wanita berkulit putih dan selalu memperlakukannya sebagai orang luar. Namun, dia selalu tulus terhadapnya. Setiap kali dia dalam bahaya, dia akan membela dia. Mendesah. Feng Hao hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi gadis berpakaian putih itu di masa depan. Dia sudah ada sejak lama dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mungkin dia adalah seorang kaisar yang hebat. Atau mungkin dia adalah seorang dewa. Dia dan dia tidak berada pada level yang sama. Yang terpenting, dia masih memiliki ingatannya. Hanya saja dia belum memulihkannya. Begitu ingatannya pulih, apakah dia akan tetap memperlakukannya seperti ini? Tuan, apa yang terjadi pada akhirnya? Feng Hao segera menjadi sedikit gugup ketika menanyakan pertanyaan itu. Sepertinya dia sangat mengkhawatirkan keselamatan gadis berpakaian putih itu dan takut mendengar kabar buruk. Aku tidak tahu. Penatua Feng menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Aku diam-diam membawamu keluar saat mereka berdua bertarung, jadi aku juga tidak terlalu yakin apa yang terjadi pada akhirnya. Memikirkan kembali pertarungan semacam itu pada saat itu, dia merasakan hatinya bergetar ketakutan. Itu adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa lakukan bahkan ketika dia berada dalam kondisi terkuatnya. Saat itu, sebagai Void Martial Master, dia menjelajahi dunia setelah mencapai puncak tahap Sein. Dia telah menjelajahi berbagai tempat terlarang di benua seratus ras dan bertarung dengan para ahli dari berbagai ras. Awalnya, dia mengira benua seratus ras itu biasa saja. Namun, setelah menemukan makam di Suan Ming Sky, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia tidak sesederhana yang dia kira. Ada tiga tempat terlarang yang telah ada sejak awal dunia, tanah terlarang mutlak awal, tanah terlarang langit absolut, dan tanah terlarang abadi. Ketiga tempat terlarang ini adalah tempat terlarang mutlak. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Dikabarkan bahwa para kaisar dan dewa dari berbagai ras telah memasuki tiga tempat terlarang ini di tahun-tahun terakhir mereka. Begitu mereka masuk, mereka tidak pernah keluar lagi. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa yang ada di ketiga tempat terlarang tersebut. Ada pun beberapa kawasan terlarang yang dibentuk kemudian banyak jumlahnya. Dikabarkan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di kawasan terlarang ini. Jika seseorang memasuki area inti tanpa izin, bahkan Great Saint Peak pun akan binasa di dalamnya. Sekarang setelah dia memikirkannya, Penatua Fan tiba-tiba merasakan untuk pertama kalinya betapa tidak berartinya dia, betapa piciknya dia. Setelah penjelasan Penatua Fan, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa dia muncul di luar makam. Ternyata itu karena Penatua Fan. Jika dia tidak membawa Feng Hao pergi, akibatnya akan menghancurkan tubuh Feng Hao di tempat, dan jiwanya akan musnah. Namun, hasil pertempuran di dunia makam telah menjadi sebuah misteri. Penatua Fan tidak dapat menilai apakah wanita berbaju putih itu hidup atau mati. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Penatua Fan menghela nafas dalam hati ketika dia melihat ekspresi sedih di wajah Feng Hao. Pada saat itu, ketika dia mendengar Feng Hao mengatakan bahwa sembilan lubangnya harus melewati hukuman surgawi kedua, dia membuat keputusan. Dia akan membantu Feng Hao berhasil melewati hukuman surgawi dari sembilan lubangnya, apapun yang terjadi. Bahkan jika rohnya dimusnahkan sepenuhnya, dia tidak akan ragu-ragu. Itu sebabnya dia bersembunyi di dahi Feng Hao. Dia tidak ingin Feng Hao tahu bahwa dia telah melakukan begitu banyak untuknya, sehingga dia tidak akan merasa bersalah sepanjang waktu. Namun, perkembangan situasi jauh di luar kendali Penatua Fan. Dia tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Jika tidak, Feng Hao akan mati di tangan ahli misterius dari organisasi dewa. Pada akhirnya, apa yang disebut hukuman surgawi kedua tidak muncul. Sebaliknya, itu adalah sosok misterius itu. Sosok yang kuat itu membuat Penatua Fan tidak berdaya. Untungnya, wanita berbaju putih itu turun tangan. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mem. Feng Hao menganggup dan menarik napas dalam-dalam. Dia berpura-pura santai, tapi kekhawatiran di kedalaman matanya mengkhianatinya. Jika kamu benar-benar ingin tahu tentang keselamatannya, maka cepatlah maju ke alam suci agung. Ketika saatnya tiba, kamu bisa memasuki makam untuk menyelidikinya. Untuk memberinya motivasi dan harapan, Penatua Fan menghiburnya. Tuan, apakah Anda tahu cara memasuki makam? Feng Hao melontarkan pertanyaan. Segera setelah itu, senyuman malu dan pahit terlihat di wajahnya. Dia telah menanyakan pertanyaan yang tidak ada gunanya. Saat itu, makam itu dalam keadaan tersembunyi, namun Penatua Fan masih bisa memasukinya. Ini berarti dia tahu cara memasuki makam itu. Alam suci yang agung. Mata Feng Hao dipenuhi tekat. Orang dengan delapan lubang itu bisa menerobos dari alam orde pertama orang suci Fana ke alam orang suci agung dalam sepuluh tahun. Lalu mengapa dia, yang memiliki sembilan lubang, tidak bisa melakukan hal yang sama? Apalagi dia harus melakukannya dalam waktu yang lebih singkat. Dia penuh percaya diri. Tuan, bagaimana saya bisa menerobos ke alam suci? Hingga saat ini, Feng Hao masih belum memahami alam suci. Dia hanya tahu bahwa kekuatan alam suci dapat menghancurkan ruang angkasa. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia juga tidak tahu bagaimana cara menerobos ke alam suci. Menanggapi pertanyaannya, Penatua Fan tidak terkejut sama sekali. Setelah meliriknya, dia menjelaskan secara detail. Apa yang disebut alam suci sebenarnya adalah awal dari, kultivasi. Jika Anda ingin menerobos, Anda harus memahami, Dao, yang ada antara langit dan bumi. Dao. Feng Hao telah mendengarnya berkali-kali, namun pemahamannya tentang kata, Dao, masih bingung. Tuan, apa sebenarnya, Dao, itu, dan bagaimana cara mengolah, Dao? Dao, tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Ia ada di dunia dan merupakan keberadaan yang benar-benar abadi. Dunia ini terbentuk dari segudang Dao besar, seperti logam, kayu, air, api, tanah, dan sebagainya. Ini adalah, Dao, yang paling sederhana dan mendasar di antara Dao besar di dunia. Yang disebut, kultivasi Dao, sebenarnya adalah memahami secara mendalam asal-usul sebenarnya dari jenis energi tertentu. Penjelasan Penatua Fan sangat jelas. Misalnya atribut api. Mengolah Dao mengharuskan seseorang untuk memahami asal mula api dan titik asal api. Sedangkan untuk alam suci, dengan pemahaman mereka tentang Dao, mereka akan dapat menggunakan jenis energi yang sangat berbeda, yaitu energi asal. 1315 Segala sesuatu di dunia mempunyai asal, dan hanya asal yang abadi. Keberadaan segudang jalan besar di dunia merupakan bukti terbaik dari keabadian. Ini juga merupakan alasan mengapa semua makhluk berkultivasi. Hanya dengan mengembangkan asal-usul dan kembali ke berbagai cara hebat di dunia, seseorang dapat mencapai keabadian sejati. Namun, belum pernah ada orang di dunia ini yang benar-benar bisa kembali ke asal dan mencapai alam abadi. Menurut legenda, makhluk abadi memiliki kekuatan asal yang sebenarnya. Itu adalah energi abadi yang sejati dan tertinggi. Itu sangat kuat sehingga bisa menghancurkan langit dan bumi dengan satu pikiran dan menjungkir balikan seluruh dunia. Kedengarannya sulit untuk memahami, Dao, tapi sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu menggunakan hati Anda untuk merasakan, Dao, yang ada di dunia dan paling dekat dengan Anda. Secara umum, Dao, yang semua orang bisa yang mereka pahami adalah, Dao, dari atribut energi yang sudah mereka miliki. Misalnya, seseorang dengan atribut api pasti akan memahami, Dao api, ketika dia naik ke tahap malaikat. Jika ada kesempatan, kamu akan bisa mengendalikan energi asal dari atribut itu. Melihat Feng Hao masih bingung, Penatua Feng dengan sabar menjelaskan kepadanya. Dia tahu betul bahwa pemuda di depannya cukup berbakat, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan umum. Dao, yang paling dekat denganku. Feng Hao masih belum sepenuhnya mengerti, tapi dia tidak terlalu khawatir. Dia tidak percaya bahwa dia, seseorang dengan sembilan lubang, tidak dapat melakukan sesuatu yang orang lain dapat lakukan. Tuan, bagaimana saya bisa memahami, Dao, dengan cara tercepat? Ide kecil Feng Hao muncul lagi. Tidak ada jalan pintas. Penatua Feng memelototinya. Anak ini selalu memikirkan jalan pintas. Namun, lingkungan juga berperan besar dalam proses pemahaman. Misalnya, di daerah yang terdapat gunung berapi, Dao api, secara alami akan lebih jelas. Jika seseorang dengan atribut api berada di dalam gunung berapi, maka, Dao api, akan lebih jelas. Kemungkinan dia memahami, Dao, secara alami akan lebih tinggi. Tentu saja, kekuatan energi seseorang juga merupakan faktor yang besar. Misalnya, antara kekuatan tertinggi dan energi biasa, alasan mengapa kekuatan tertinggi beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih kuat daripada energi biasa adalah karena kekuatan tertinggi sudah ada. Mengandung energi asal pada tingkat tertentu. Namun, sebelum inti Dao, terbentuk dan, Dao, belum dipahami, energi asal dalam, Dao, tidak dapat diaktifkan. Selama pemahaman Dao, mereka yang memiliki kekuatan tertinggi akan jauh lebih cepat daripada mereka yang memiliki energi biasa. Terlebih lagi, bahkan setelah maju ke tahap Sein, kekuatan-kekuatan tertinggi juga menentukan kecepatan kultifasi Dao seseorang dan pencapaiannya di masa depan. Dari penjelasan Penatua Fen, Feng Hao memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan antara tahap malaikat dan mereka yang berada di bawah Huhuang. Dia juga memahami perbedaan antara kekuatan tertinggi dan energi biasa. Terus terang, kekuatan tertinggi adalah jenis energi yang sudah mengandung energi asal pada tingkat tertentu. Namun, jika seseorang belum memahami Dao sama sekali atau belum cukup memahaminya, maka ia pasti tidak akan bisa sepenuhnya melepaskan energi asal yang terkandung di dalamnya. Kekuatan-kekuatan tertinggi juga ditentukan oleh derajat asal energi yang terkandung di dalam energi tersebut. Selain itu, karena kekuatan tertinggi mengandung energi asal, pemahamannya jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan mereka yang memiliki energi biasa. Oleh karena itu, jauh lebih sulit bagi mereka yang memiliki energi biasa untuk maju ke tahap malaikat dibandingkan mereka yang memiliki kekuatan tertinggi. Sebelum menjadi kaisar bela diri, kekuatan dan kekuatan-kekuatan tertinggi seseorang mewakili pencapaian masa depan seseorang. Misalnya, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara seseorang yang memiliki kekuatan tertinggi biasa dan orang-orang seperti Xie Yandong dan Yan King. Energi yang terkandung dalam kekuatan tertinggi biasa dapat membuat seseorang maju lebih cepat daripada orang biasa di jalan sagefana. Namun, jika seseorang telah melepaskan seluruh energi asal yang terkandung dalam kekuatan tertinggi, maka dia tidak lagi memiliki keuntungan ini. Jika seseorang ingin berkembang, dia harus mengambil langkah demi langkah. Adapun orang-orang seperti Xie Yandong dan Yan King, mereka mengandalkan energi asal yang terkandung dalam energi di dalam tubuh mereka untuk maju lebih jauh dan lebih cepat daripada orang biasa. Tuan, lalu daum mana yang harus saya pahami sekarang? Setelah mencerna pengetahuan umum, Feng Hao membuka mulutnya dan bertanya lagi pada Penatua Fen. Di depan Penatua Fen, dia tidak perlu berpura-pura. Jika dia mengerti, dia mengerti. Jika tidak, dia akan bertanya. Dengan cara ini, dia akan memahami lebih banyak hal yang tidak dia ketahui. Jika Feng Hao berpura-pura mengerti, maka dia tetap bingung. Namun, situasinya berbeda dengan orang biasa. Itu karena dia memiliki lebih dari satu jenis kekuatan tertinggi. Logam, kayu, air, api, tanah, es, petir, kekuatan bintang, dan energi hukuman surgawi khusus. Kalau begitu, langkah mana yang harus diambil pertama kali. Dia tidak bisa menahan sakit kepala. Orang awam hanya perlu memahami satu jenis energi. Namun, dia harus memahami beberapa jenis energi, dan itu agak berantakan. Secara bertahap pahami, Dao, dari berbagai atribut dan integrasikan. Penatua Fen juga memiliki tubuh bela diri kekosongan, jadi dia secara alami memahami apa yang membuat Luo Yunyang bingung, jadi dia menjawab keraguan Luo Yunyang. Kekuatan dari tubuh bela diri Void adalah ia dapat mengintegrasikan, Dao, yang berbeda ke dalam, Dao, yang lebih mendalam. Dao, ini dikenal sebagai Void Chaos. Itulah sebabnya Dewa Kekosongan memiliki kekuatan yang tak tertandingi di masa lalu dan secara langsung merupakan eksistensi teratas di dunia. Aku perlu memahaminya satu per satu. Meskipun dia kurang lebih sudah menebaknya, Feng Hao masih mengerutkan kening. Meskipun dia sekarang memiliki tujuh jenis kekuatan tertinggi di tubuhnya, jika dia tidak memahami dan mengintegrasikannya satu per satu, maka keunggulannya akan hilang sekali lagi. Meskipun dia bisa mengintegrasikannya setelah memahaminya, itu tidak akan menjadi masalah besar di tahap selanjutnya. Namun, hal ini akan lebih lambat pada tahap awal. Cukup bagi orang awam untuk memahami satu jenis Dao. Namun, dia harus memahami beberapa jenis Dao, dan waktu yang dibutuhkan juga beberapa kali lebih lama. Sepertinya aku perlu memahami ketujuh jenis Dao ini secepat mungkin. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan, dan matanya menjadi bertekad. Dia harus mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi besar kemajuan. Pada saat itu, dia akan bisa berkultivasi di tanah pemahaman Dao selama satu tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Jika dia berkultivasi di dunia luar, pasti akan memakan waktu lebih lama. Namun, hanya tinggal beberapa bulan lagi hingga kompetisi peningkatan pemula. Bagaimana mungkin dia bisa memahami ketujuh Tao dalam beberapa bulan? Jika dia hanya memahami satu atau dua Tao, keuntungan yang dia peroleh saat itu tidak akan terlalu besar. Oleh karena itu, Feng Hao sedikit bermasalah. 1316 Ngomong-ngomong, di level Sein, bahkan di antara orang-orang dengan level yang sama, bakat dan energi seseorang masih memiliki keunggulan tertentu. Hal ini juga ditentukan oleh banyaknya energi yang terkandung dalam energi di dalam tubuh seseorang. Misalnya, jika orang biasa dengan kekuatan tertinggi setara dengan orang yang menggunakan pedang kayu, maka orang seperti Sia Yandong akan seperti orang dengan pedang tajam yang ditempa dari baja. Dalam situasi di mana ilmu pedang mereka sama, orang dengan pedang baja pasti akan menang. Di sisi lain, meskipun orang yang menggunakan pedang kayu memiliki ilmu pedang yang sedikit lebih baik, jika perbedaannya tidak terlalu besar, orang yang menggunakan pedang baja masih memiliki peluang untuk menang. Bisa dibayangkan kesenjangan di antara mereka. Itu adalah kesenjangan kualitas. Jumlah energi yang terkandung mewakili segalanya. Seseorang dapat melangkah lebih jauh, berjalan lebih cepat, dan menjadi lebih kuat dibandingkan orang lain pada level yang sama. Dalam level yang sama, seseorang akan memiliki kelebihan dan kekuatan yang membuat orang lain iri. Oleh karena itu, orang-orang seperti Sia Yandong akan sangat dihargai bahkan di akademi. Sayangnya mereka memilih Liu Chanyan, seorang guru yang seperti iblis. Sepertinya di matanya, tidak ada orang yang istimewa. Dia memperlakukan semua orang dengan sama. Dia tidak hanya tidak menghargai siapapun, tetapi dia juga akan memberi mereka pelajaran jika mereka mengatakan sesuatu yang salah. Namun, dia jelas merupakan pengecualian. Guru-guru lain pasti tidak akan memperlakukan harta mereka seperti itu. Nak, apa yang kamu khawatirkan? Melihat Feng Hao mengerutkan kening sambil berpikir, penatua Feng mengangkat alisnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang ini. Guru, kekuatan tertinggi yang saya miliki adalah milik kekuatan tertinggi biasa. Jika saya hanya memahami satu atau dua jenis, saya khawatir saya tidak akan mendapat banyak keuntungan dalam kompetisi pendatang baru. Feng Hao berkata dengan cemberut. Jika dia hanya memahami satu jenis energi, maka dia hanya akan mampu melepaskan satu lapisan kekuatan ilusi. Dia sangat yakin bahwa dia bisa memenangkan hati orang-orang biasa. Namun, dia mengincar tempat pertama di kompetisi pendatang baru. Oleh karena itu, dia telah mempertimbangkan badan Raja Dunia Bawah Kuno dari Istana Neraka. Ini adalah tubuh ilahi yang tidak kalah dengan tubuh bela diri pantom. Terlebih lagi, beberapa tahun yang lalu, dia telah menguasai lebih dari 30 persen kekuatannya. Kalau begitu, mungkinkah Feng Hao memahami lebih dari tiga dao berbeda dengan atribut berbeda dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar mustahil. Terlebih lagi, meskipun Su Emo sudah mengetahui bahwa Istana Sembilan Neraka memiliki fisik Raja Dunia Bawah Kuno, hasil ramalannya sebenarnya adalah Istana Asura. Ini berarti pasti ada keberadaan khusus di rumah budidaya yang tidak kalah dengan fisik Raja Dunia Bawah Kuno. Ini adalah sesuatu yang perlu dia pertimbangkan. Oleh karena itu, jika dia tidak memiliki cara lain, dia pasti tidak akan bisa menandingi badan Raja Dunia Bawah Kuno dan orang yang tersembunyi. Apa? Badan Raja Neterward Kuno itu sudah memiliki 30 persen kekuatannya beberapa tahun yang lalu. Ketika dia mendengar ini, mata Penatua Feng melebar saat dia berseru kaget. Tubuh Raja Dunia Bawah Kuno adalah tubuh ilahi yang setara dengan tubuh bela diri hantu. Di masa lalu, dia sudah menyesali bahwa dia tidak bertemu seseorang dengan tubuh ilahi dengan level yang sama. Namun, dia tidak menyangka Feng Hao akan bertemu seseorang dengan tubuh ilahi seperti itu. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa badan Raja Dunia Bawah Kuno sudah menguasai 30 persen kekuatannya. Penatua Feng segera mengerutkan alisnya. Jika itu masalahnya, dibandingkan dengan badan Raja Dunia Bawah Kuno yang telah menguasai 30 persen kekuatannya, Feng Hao memang tidak memiliki keuntungan sama sekali. Apalagi kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Tuan, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Sue Mo, yang memiliki tubuh surgawi bawaan, membuat ramalan. Pemenang kali ini adalah Istana Asura. Dengan kata lain, mungkin ada seseorang yang bahkan lebih kuat daripada Raja Dunia Bawah Kuno. Mayatnya disembunyikan di Istana Asura. Berbicara tentang ini, Feng Hao merasa sedikit sakit kepala. Dia tidak tahu siapa yang bisa menekan badan Raja Dunia Bawah Kuno. Itu tidak mungkin. Penatua Fen segera menolak gagasan itu. Namun, ketika dia ingat bahwa ini dikatakan oleh seseorang dengan tubuh surgawi bawaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Ada banyak hal yang tidak terduga di dunia ini, tetapi banyak juga keajaiban. Mungkin, seseorang benar-benar akan mendapatkan semacam warisan yang menantang surga. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan. Setelah sekian lama, Penatua Fen menghela nafas pelan dan berkata dengan nada menghibur, Nak, aku tidak bisa membantumu dengan hal semacam ini. Kamu masih harus bergantung pada dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, itu bukan masalah besar. Paling-paling, Anda hanya perlu menyelesaikan beberapa misi. Itu tidak akan memakan banyak waktu. En. Bahkan Penatua Fen tidak dapat memikirkan solusinya. Hal ini membuat hati Feng Hao tenggelam. Waktu yang bernilai satu tahun penuh. Meskipun mudah untuk mengatakannya, jika dia ingin mendapatkan waktu kultivasi selama satu tahun, bahkan dia harus menyelesaikan misi selama beberapa tahun. Feng Hao benar-benar tidak ingin membuang waktunya untuk menerima misi. Selain itu, ia hanya akan memenuhi syarat untuk menyelesaikan lebih banyak poin akademis jika ia dapat meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, nilai budidaya selama satu tahun akan setara dengan perbedaan belasan tahun. Selama periode ini, dia akan banyak tertinggal. Tepuk. Tiba-tiba, Penatua Fen bertepuk tangan dan berkata, Oh, benar. Nak, apakah kamu tidak memiliki Battle Wheel Dao? Saya dapat melihat bahwa level Battle Wheel kamu tidak lemah. Jika kamu dapat memahami Battle Wheel Dao untuk membantu Anda, Anda mungkin memiliki peluang untuk menang. Itu benar. Mendengar kata-katanya, mata Feng Hao berbinar. Battle Wheel Dao jelas merupakan senjata pembunuh yang hebat. Jika dia bisa memahami Battle Wheel Dao, kekuatan yang bisa dia tunjukkan pasti akan meningkat. Oleh karena itu, jika dia memahami Battle Wheel Dao setelah memahami energi tertinggi, dia mungkin benar-benar mampu bersaing dengan fisik Raja Neter tertinggi. Oh, ada juga energi hukuman surgawi. Jika saya bisa mengendalikan energi hukuman surgawi, bukankah itu? Memikirkan hal itu, napas Feng Hao menjadi lebih cepat. Energi hukuman surgawi pasti akan menjadikannya eksistensi yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Itu bukan lagi wilayah Wu Huang. Karena tingkat suci berarti Feng Hao telah memahami kehendak penghancuran langit dan bumi. Energi hukuman surgawi jelas berbeda dari semua energi lain di dunia. Itu mewakili kehendak penghancuran langit dan bumi. Dalam dunia yang sama, siapa yang bisa menolaknya ketika hal itu diperkuat oleh keterampilan bela diri? Bukan lagi hukuman surgawi yang jatuh dari awan kesusahan. Itu dikendalikan oleh seseorang. Haha. Memikirkan hal ini, Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Jika dia benar-benar dapat memahami energi hukuman surgawi di alam yang sama, siapa di dunia ini yang akan mengenalinya dan menekannya di alam yang sama? Gemuruh, gemuruh. Mungkin surga sedang marah. Awan gelap bergulung di langit dalam sekejap. Serangkaian ledakan bergema antara langit dan bumi, menyebabkan wajah Feng Hao berubah secara dramatis. 1317. Langit yang awalnya gelap dengan cepat menjadi gelap. Awan gelap menekan tanah, memberikan tekanan yang menyesakkan pada semua makhluk hidup. Ini, mungkinkah ini hukuman surgawi? Saat dia menatap langit yang suram dan suram, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Aura di sekitar tubuhnya langsung melonjak saat lapisan cahaya kemasan menutupi tubuhnya, mengguncang sekeliling. Pikirannya dengan cepat berubah ketika dia memikirkan banyak kemungkinan. Salah satunya adalah, mungkinkah dia belum mengatasi hukuman surgawi dari sembilan lubang? Hukuman surgawi, haha. Penatua Fen tertawa terbahak-bahak saat melihat penampilan Feng Hao yang gugup. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada Feng Hao. Apalagi bola kecil dipelukannya juga ikut bergerak, seolah berusaha untuk tidak tertawa. Namun, dikhawatirkan tidak akan berakhir baik jika menyinggung Feng Hao, sehingga tidak membuat terlalu banyak keributan. Nak, ini kesempatan bagus. Ini waktu terbaik untuk memahami hukum atribut petir. Sementara Feng Hao masih bingung, kata-kata Penatua Fen berubah menjadi langit berbintang yang penuh cahaya berkilauan dan sekali lagi meresap ke dahi Feng Hao. Ini adalah waktu terbaik untuk memahami hukum atribut petir. Feng Hao terkejut. Beberapa saat kemudian, semua yang dia lihat di depan matanya membuatnya mengerti. Derai ketipak. Hujan deras mengguyur, menyebabkan pemandangan di depan semua orang menjadi kabur. Guntur bergemuruh di dalam awan gelap saat badai petir turun ke daratan. Eh, jadi hujan. Ekspresi Feng Hao menegang saat garis-garis hitam memenuhi wajahnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak hebat sekali lagi. Dia terlalu sensitif karena dia baru saja mengalami hukuman surgawi belum lama ini. Jika dia melihat lebih dekat, dia akan dapat menemukan perbedaannya. Kepadatan awan berbeda, dan gemuruh guntur di dalam awan tidak memiliki aura destruktif dari hukuman surgawi. Ini sungguh memalukan. Dia dengan kuat meraih benjolan di lengannya. Orang terkutuk ini. Bukan saja dia tidak memperingatkannya, dia juga menonton lelucon. Sayang sekali, akan lebih mudah untuk memahami elemen guntur di area terlarang keluarga Yan. Feng Hao mendecahkan bibirnya, merasa sedikit tidak puas. Selanjutnya, lapisan aura dingin yang menusuk di sekitar tubuhnya ditarik olehnya. Namun, itu tidak buruk. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Sua. Dengan hanya lapisan lingkaran cahaya emas samar di sekelilingnya, Feng Hao langsung menyerbu ke dalam awan hitam pekat. Ci, ci. Busur listrik berkedip-kedip di dalam awan gelap. Ketika mereka mengenai tubuhnya, mereka menghasilkan suara dentang logam. Terlebih lagi, mereka bahkan menimbulkan percikan api kecil. Fiuh. Feng Hao langsung mengabaikan petir surgawi biasa dan langsung duduk bersila di dalam awan gelap. Dia menghela nafas panjang dan menenangkan pikirannya yang melayang. Pikirannya terfokus pada awan gelap di sekitarnya, merasakan perubahan di sekitarnya. Melalui persepsinya, dia bisa melihat pemandangan di dalam awan gelap. Di dalamnya, yang bisa dilihatnya hanyalah tetesan air yang terkumpul sedikit demi sedikit, bergulung seperti gelombang pasang. Di dalamnya, banyak busur petir berwarna putih keperakan melompat ke dalam seperti peri. Ketika dua awan gelap bertabrakan, banyak busur putih pekat akan terlihat. Setelah itu, ledakan yang memekakkan telinga akan terjadi. Mengunci busur listrik kecil di dalam awan gelap, Feng Hao berusaha keras membayangkan bahwa dialah busur listrik ini. Bersama dengan busur listrik ini, dia seperti peri yang melompat-lompat di awan gelap, bertabrakan dengan busur listrik lainnya, berkedip-kedip. Bas! Dalam benaknya, suara aneh yang ada sejak dia membuka sembilan lubangnya terdengar samar-samar, samar-samar terlihat. Namun, saat Feng Hao tenggelam dalam situasi aneh ini, suara yang berasal dari sembilan lubang tiba-tiba berubah sedikit. Meski kedengarannya tidak berbeda dari sebelumnya, kini jauh lebih jelas. Itu tidak lagi sejelas sebelumnya, tapi itu benar-benar ada. Apalagi sekilas terdengar seperti guntur dan kilat. Itu sangat aneh, seolah-olah sedang mengirimkan sesuatu. Gumpalan makna yang tidak diketahui muncul di dalam celah. Pada saat yang sama, hal itu menyebar dari pikirannya dan bahkan mempengaruhi dunia luar. Di daerah di mana Feng Hao berada, awan gelap menjadi lebih gelap, dan kilat juga menjadi lebih cepat. Namun, saat dia tenggelam dalam semua perubahan ini, Feng Hao tidak tahu sama sekali. Segala sesuatu tentang dirinya terbenam dalam busur listrik kecil, dan dia telah berubah menjadi kilat. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, hujan lebat dengan cepat berhenti dan awan gelap juga perlahan menghilang. Namun, yang aneh adalah dalam jarak beberapa puluh meter di sekitar Feng Hao, masih ada awan gelap. Terlebih lagi, guntur di dalam awan sangat keras, menyebabkan burung dan binatang di sekitarnya tidak berani mendekat. Seolah-olah ada monster menakutkan di dalam. Pada saat ini, Feng Hao benar-benar tenggelam dalam area ini. Di tubuhnya, ada juga beberapa busur listrik samar yang berkedip, terus-menerus bertabrakan dengan busur listrik di sekitar awan gelap, mengeluarkan busur dingin dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Di saat yang sama, ada makna khusus yang samar menyebar dari tubuhnya. Karena adanya makna khusus inilah awan gelap tidak menghilang dan terus menyelimuti dirinya. Dia seperti dewa petir, mengambang di awan gelap. Di sekujur tubuhnya, ada busur dingin yang terus berkedip, menambah sedikit kekuatan. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang biasa, mereka pasti akan berteriak kaget, mengira dewa petir telah turun. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan pemandangan di sekitarnya masih sama. Feng Hao juga tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, seolah-olah dia telah tertidur lelap dan napasnya sangat panjang. Tiga hari berlalu, dan masih belum ada perubahan. Namun, karena ini adalah hutan primitif, terjadi dua badai petir berturut-turut dalam tiga hari ini. Pada hari keempat, badai petir dahsyat datang lagi, dan awan gelap kecil yaitu Feng Hao juga terbungkus di dalamnya. Guntur dan kilat berpotongan, dan langit menjadi gelap. Pada saat ini, tidak ada hal lain dalam pikiran Feng Hao, dan dia sudah memasuki keadaan di mana dia melupakan dirinya sendiri. Dia telah berubah menjadi busur listrik kecil, mengalir di awan gelap, benar-benar seperti roh petir. Gemuruh-gemuruh-gemuruh Pada saat ini, dalam benaknya, suara yang keluar dari sembilan lubang inti dao bukan lagi suara pembakaran yang samar-samar terlihat, melainkan suara guntur. Rasanya seperti gemuruh-guntur di awan gelap di luar, dan itu sangat aneh. Di saat yang sama, makna di tubuhnya menjadi lebih kuat, menyebabkan dia tampak menyatu dengan petir di luar. 1318 Gemuruh Guntur bergemuruh melintasi langit. Wilayah sekitarnya tertutup kegelapan. Angin kencang menderu-deru, guntur, dan hujan bersilangan. Kilatan petir menyambar di langit, menyebabkan semua makhluk hidup gemetar. Namun, di tengah gemuruh guntur dan kilatan petir di dalam awan gelap gulita, sesosok manusia terlihat samar-samar terlihat berkedip-kedip di dalam, terombang ambing ke atas dan ke bawah. Namun anehnya jika seseorang memejamkan mata, sosok itu tidak akan ada sama sekali. Seolah-olah hanya ada bola petir di sana. Kresek Di sekitar sosok itu, busur petir berwarna perak berkelap-kelip seperti ular perak. Saat mereka bersentuhan dengan awan gelap di luar, mereka tampak menari dan bermain seperti peri. Mereka sepertinya telah bergabung menjadi satu. Sudah empat setengah hari sejak Feng Hao memasuki meditasi. Pada saat ini, pikiran Feng Hao benar-benar jernih. Tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Faktanya, tidak ada pemikiran. Saat ini, dia sudah berubah menjadi kilat. Perasaan yang sangat aneh. Itu juga merupakan perasaan yang belum pernah dialami Feng Hao sebelumnya. Jiwanya sedang mengalami sublimasi khusus. Gemuruh. Pikirannya dipenuhi dengan suara guntur. Hampir persis sama dengan dunia luar. Seolah-olah ruangan ini juga sedang mengalami badai petir. Itu sangat aneh. Yang paling penting, Daokor miliknya telah mengalami sedikit perubahan karena suara yang dia keluarkan. Setelah sembilan lubang dibuka, inti Dao yang semula sebening bulan Purnama telah berubah menjadi matahari yang menyilaukan. Di dalam Daokor ada ruang yang sangat kecil. Itu kosong dan sangat terang. Dinding Dao di sekitarnya diukir dengan banyak pola berurat. Tampaknya mereka terbentuk secara alami. Pola berurat ini sangat aneh. Sepertinya seseorang sedang melihat dunia. Ada gunung, air, angin, hujan. Tampaknya pola-pola berurat ini mewakili sebuah dunia. Sebuah dunia yang utuh. Namun, pola-pola berurat ini tidak begitu jelas. Seolah-olah, mereka baru saja diukir. Pada saat ini, karena suara gemuruh, ada tanda yang sangat aneh yang terbentuk di ruang kecil ini. Suara gemuruh sepertinya datang dari tanda ini saat ia bergetar. Setelah terbentuknya segel ini, ilusionari Marsial Vortex secara samar-samar memancarkan aura kejam dan destruktif. Samar-samar, ia agak mudah tersinggung, seolah-olah ada kilat yang bergemuruh di dalamnya. Ini sangat menindas. Karena rangkaian perubahan ini, Feng Hao, yang berada di awan gelap, langsung bergabung dengannya. Jika seseorang menutup matanya, dia tidak akan ada lagi. Yang tersisa hanyalah bola petir yang menari. Seiring berjalannya waktu, tanda itu menjadi semakin kokoh. Dari dalam tubuh Feng Hao, aura seperti guntur menyebar, mengguncang sembilan langit dan bergema di antara langit dan bumi. Seolah-olah dewa petir sungguhan telah turun. Auranya sangat luas dan tidak terbatas. Awan gelap di sekitarnya melonjak dan kilat menjadi lebih dahsyat, mengejutkan burung dan binatang dalam radius 10 mil hingga bersujud, seolah-olah mereka sedang menyatakan kesetiaan mereka kepada sejenis makhluk menakutkan. Waktu mengalir. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Desis, desis. Tiba-tiba, Feng Hao, yang berada di lapisan awan gelap, membuka matanya. Dua pilar petir kokoh keluar dari matanya, menembus lapisan awan gelap di depannya. Mereka merobek segalanya dan menabrak pohon kuno beberapa ribu meter jauhnya. Pohon itu langsung hancur dan serpihan kayu beterbangan ke segala arah. Selanjutnya, dua lubang tanpa dasar tertinggal di tanah tidak jauh dari sana. Aku adalah kilat, dan kilat adalah aku. Aku adalah kehancuran. Feng Hao bertindak seolah-olah dia tidak merasakan semua ini. Petir berkedip di matanya saat dia mengeluarkan suara menggelegar. Itu meledak ke segala arah dan menyebar hingga ribuan mil. Seolah-olah ada dewa yang sedang berhotbah. Itu seperti suara dewa, mengejutkan hati orang-orang. Awan gelap di sekitarnya tersapu olehnya, hanya menyisakan kilatan petir yang melilitnya. Dia benar-benar tampak seperti dewa petir. Gemuruh Dengan sedikit lambayan tangannya, ruang di sekitarnya bergemuruh seperti guntur. Seolah-olah ruang angkasa tidak mampu lagi menahan keberadaannya dan berada di ambang kehancuran. Selamat, kamu telah berhasil naik ke level sein. Suara penatua Feng bergema langsung di benaknya, membuatnya sadar kembali. Tingkat suci Feng Hao terkejut. Dia tidak merasakan sedikitpun kegembiraan di hatinya. Seolah-olah semua yang terjadi adalah hal biasa. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan menyusul. Alam yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa, alam yang tidak bisa dia capai seumur hidupnya, telah dengan mudah ditembus. Wah, sein level hanyalah permulaan. Jalanmu masih panjang. Mungkin untuk memperingatkan Feng Hao agar tidak berpuas diri, kata-kata hati-hati penatua Feng keluar. Tuan, saya tahu. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Keadaan pikirannya sangat tenang dan tidak banyak berfluktuasi. Kalau dipikir-pikir, Wan Xin dan Yan Qing telah menembus ke tingkat sein. Agaknya, Joan of Arc juga telah berhasil menerobos, dan dia harus menjadi orang terakhir yang berhasil menerobos. Apa yang bisa dibanggakan? Perjalanannya lebih sulit daripada perjalanan orang lain. Dia harus meningkat selangkah demi selangkah, yang berbeda dari jenis varian fisik, divine fisik, dan sein fisik lainnya. Mereka yang memiliki varian fisik, divine fisik, dan sein fisik semuanya memiliki kelebihan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Sudah seperti ini sejak lahir. Mereka dilahirkan untuk disukai oleh surga, dan mereka dilahirkan untuk berada di atas segalanya. Namun, fisik bela diri hantu Feng Hao benar-benar berbeda dari fisik ini. Dulu, bakatnya bisa dikatakan pas-pasan. Jika dibandingkan dengan yang disukai oleh langit, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Namun, begitu saja, selangkah demi selangkah, dia perlahan naik ke posisinya saat ini. Faktanya, dia bahkan telah melampaui para jenius yang sombong ini. Ini adalah fisiknya, fisik bela diri hantu dari tiga dewa agung umat manusia. Meskipun itu adalah jalan yang sulit baginya, dia telah memperoleh banyak manfaat di saat yang bersamaan. Landasannya jauh lebih stabil daripada para jenius yang sombong itu. Itu karena dia berusaha meningkatkan kekuatannya di setiap langkah. Dia tidak langsung mendapatkan kekuatan absolut. Hal ini menyebabkan hatinya menjadi sangat ulet juga. Oke. Melihatnya seperti ini, Penatua Fen akhirnya merespons dengan kepuasan. Kamu bisa membiasakan diri dengan sane level dan melihat apa yang berbeda darinya. Oke. Feng Hao sangat ingin mencobanya setelah mendengar kata-kata Penatua Fen. Mengikuti bimbingan Penatua Fen, dia membenamkan pikirannya ke dalam inti dao di benaknya. Gemuruh. Dengan pikiran, segel di daokor spes mulai bergoyang dan mengeluarkan ledakan yang menggelegar. 1319. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao memasuki daokor. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan setelah mencapai tahap sage. Setelah memasuki ruang kecil ini, apa yang muncul di depan Feng Hao adalah tanda yang agak mirip dengan inti heterogen yang dia kental ketika dia menyempurnakan kristal ganjil. Lihat? Tanda itu adalah simbol kemajuanmu ke tahap sage. Itu juga merupakan bukti validasi daomu. Itu disebut, segel dao. Suara Penatua Fen datang dan membangunkan Feng Hao. Saya melihatnya. Feng Hao menganggup dan melihat segel dao yang berbentuk aneh dengan tatapan terkejut. Segel dao ini berbentuk belah ketupat dan tampak nyata. Samar-samar, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, memberikan perasaan seperti berada di tengah badai petir. Melihat apa yang disebut dao sel di depannya, Feng Hao sepertinya memahami sesuatu. Akan ada pola dao pada segel dao. Jika Anda berada di tahap sage mortal 1, akan ada 1 pola dao pada segel dao. Jika Anda berada di tahap sage mortal 2, akan ada 2 pola dao. Jika Anda berada di tahap sage mortal 9, akan ada 9 pola dao. 9 adalah batasnya. Ketika 9 pola dao diturunkan, jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda harus menghadapi hukuman surgawi agar dapat maju ke tahap sage agung. Karena dia tahu bahwa Feng Hao tidak tahu apa-apa tentang akal sehat ini, Penatua Feng membimbingnya langkah demi langkah dan menjelaskan secara rincin perubahan 9 tahap-tahap sage fana. Dia benar-benar memenuhi syarat sebagai seorang master. Pola dao. Mendengar ini, hati Feng Hao tergerak dan dia dengan hati-hati melihat segel dao di depannya. Benar saja, memang ada pola pada segel dao. Itu melengkung dan dilingkari di sekitar dao kor. Meskipun polanya tidak begitu jelas dan sepertinya ada, pola itu muncul dari waktu ke waktu. Itu nyata. Benar saja, ada polanya. Mata Feng Hao berbinar. Dia bisa memahami ketidakjelasan semacam ini karena, bagaimanapun juga, dia baru saja maju ke tahap sage dan belum sepenuhnya stabil. Jika distabilkan, pola dao secara alami akan menjadi semakin mendalam. Bekerja keras dan berusahalah untuk maju ke tahap sage agung dalam waktu 10 tahun. Penatua Feng merasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan, jadi dia meninggalkan kalimat ini dan terdiam. Dia hanya berbicara tentang beberapa pengetahuan umum. Adapun perubahan spesifiknya, dia ingin Feng Hao mengetahuinya sendiri. Dengan cara ini, akan meninggalkan kesan yang lebih dalam pada dirinya. Saya akan. Feng Hao menjawab dengan sangat tegas dan penuh percaya diri. Dalam 10 tahun, dia akan menjadi seorang sage agung. Itu adalah tujuan berikutnya, dan itu adalah sesuatu yang harus dia capai. Bagi orang biasa, ini tidak terbayangkan, dan ini seperti cerita fantasi. Namun, dari mulut pasangan guru dan murid ini, seolah-olah mereka sedang membicarakan kehidupan sehari-hari mereka. Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan mengira mereka gila. Belum lagi 10 tahun, bahkan jika itu 1000 tahun, selama dia bisa mencapai level sage agung, dia akan bisa hidup setidaknya 1000 tahun lagi. Kebanyakan, jika dia ingin maju ke grid sage tian, dia akan berada di stage. Akan ada di sage tian tian akan kehtian menjadi sage. Di benua 100 klan, bahkan di antara para elit dari berbagai klan yang telah mencapai puncak alam sage fana, hanya 1 dari 1000 orang yang berhasil melewati hukuman surgawi. Di benua 100 ras, hanya 1 dari 1000 orang yang berhasil melewati hukuman surgawi. Oleh karena itu, meskipun terdapat cukup banyak orang di alam sage fana, dan sebagian besar orang dengan fisik tertinggi dapat mencapainya, jumlah orang di alam sage agung sangatlah sedikit. Namun, Feng Hao sangat yakin bahwa dia bisa selamat dari hukuman surgawi, yang bagi orang biasa tampak seperti hukuman mati. Hanya dengan mencapai tahap sage dia bisa memiliki modal untuk berdiri di benua 100 ras. Fiu! Feng Hao menghela nafas panjang dan suasana hatinya langsung menjadi lebih baik. Tepat ketika dia hendak meninggalkan ruang inti dao, dia secara tidak sengaja menyapu matanya dan melihat tanda di dinding dao. Jumlahnya terlalu banyak, dan menutupi seluruh dinding inti dao. Meski tidak ada petunjuk atau petunjuk, dan berantakan seperti hantu yang menggaruk janggut, Feng Hao merasa itu enak dipandang. Seolah-olah dia telah melihat keindahan yang tiada taranya. Memang dalam persepsi Feng Hao, meski ia tidak tahu sama sekali tentang pola-pola tersebut, untuk sesaat ia merasa seolah-olah sedang melihat lukisan pemandangan yang indah, seolah-olah sendirian di surga. Ada gunung, air, rumput, pepohonan, dan matahari terbenam. Begitu saja, Feng Hao menatap kosong saat dia membenamkan dirinya di dalamnya. Pada saat ini, pikirannya sangat rileks. Seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas. Gemuruh. Saat dia tenggelam dalam perasaan ini, segel daois yang mengambang di tengah mulai bergoyang sedikit dan mengeluarkan ledakan yang menggelegar, seolah-olah badai akan segera datang. Selain itu, pola dao yang samar-samar terlihat pada segel dao juga berkedip aneh dengan kilau yang tak terlukiskan. Saat kilaunya berkedip, pola dao menjadi lebih jelas. Seolah-olah sebilah pisau perlahan-lahan mengukir pada segel dao dan terus memperdalamnya. Namun, getaran yang tiba-tiba telah membangunkan Feng Hao dari kondisi yang tak terlukiskan itu. Saat dia bangun, segel daois berhenti bergetar, dan lampu pada rune juga meredup. Pola dao apa ini? Kenapa seperti ini? Melihat sekeliling, Feng Hao bingung. Baru saja, Penatua Fen tidak mengatakan bahwa akan ada pola dao di dinding. Apalagi ada perasaan aneh, seolah-olah dia berada di surga. Mungkinkah daokor semua orang seperti ini? Secercah pemikiran melintas di mata Feng Hao, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun juga, pola dao pada segel dao tampaknya sangat dalam. Itu jauh melampaui pola dao pada segel dao yang baru saja dia bentuk. Terlebih lagi, dia baru saja naik ke tahap malaikat, jadi bagaimana bisa ada pola dao? Oleh karena itu, dia berspekulasi bahwa itu seharusnya terbentuk secara alami di daokor. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan asal-usulnya. Sepertinya ada banyak hal yang tidak diketahui di inti dao. Feng Hao menarik napas dalam-dalam dan melihat dao seal yang melayang di udara lagi. Dia berkata dengan nada bingung, mengapa segel dao baru saja bergoyang dengan sendirinya. Samar-samar, dia sepertinya mendengar suara gemuruh. Itu sebabnya dia terbangun dari keadaan itu. Namun, saat dia melihatnya sekarang, sepertinya tidak ada gerakan yang tidak biasa. Hal ini menyebabkan dia bingung dan bingung. Mungkinkah aku salah merasakan? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan keluar dari daokor. Dia tidak terlalu memikirkannya. 1320. Cila. Energi hitam pekat seperti kilat meledak dari ujung jari Feng Hao dan mengembun menjadi bentuk pisau. Setelah itu, dia memegang pedang hitam pekat ini dan langsung menebasnya. Ruang itu sebenarnya terpotong seperti selembar kain. Di dalam, cahaya gelap pekat dan mengalir tak berujung muncul. Setelah beberapa saat, ruang itu kembali ditutup. Seperti yang diharapkan, kekuatan semacam inilah yang dapat merobek ruang terbuka. Kekuatan semacam ini memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam Wu Huang. Feng Hao menghela nafas saat matanya bersinar dengan kilau seperti kilat. Tanpa naik ke tingkat malaikat, seseorang tidak akan pernah mengetahui perbedaan antara tingkat malaikat dan alam Wu Huang. Feng Hao saat ini, tidak diragukan lagi, sepenuhnya memahami perbedaan antara keduanya. Jika kultivasi dikatakan menempa pedang, maka sebelum sein level, seseorang akan memoles bentuk dan cikal bakal pedang, sedangkan sein level akan mengasah ujungnya. Dengan kata lain, dalam hal budidaya, perbedaan keduanya seperti perbedaan antara sepotong logam dan pedang. Kekuatan yang meletus di antara keduanya seperti granat tangan. Meskipun itu adalah granat tangan yang sama, orang-orang di alam Wu Huang tidak memiliki sumbu dan tidak dapat meledakkan granat tangan tersebut. Paling-paling, mereka hanya bisa menggunakannya sebagai batu untuk menghancurkan orang. Di sisi lain, sein level memiliki sumbu untuk meledakkan granat tangan. Bisa dibayangkan kekuatan yang muncul di antara keduanya. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Oleh karena itu, orang-orang di alam Wu Huang pasti tidak akan mampu melampaui kekuatan tingkat suci. Sekering untuk meledakkan granat tangan adalah segel dao di inti dao. Itu juga karena keberadaan segel dao sehingga kekuatan sebenarnya dari atribut petir di kekuatan bela diri ilusi dapat diaktifkan. Oleh karena itu, energi di tangannya kembali ke warna hitam pekat aslinya. Ini karena segel dao di inti dao hanya mengaktifkan atribut petir. Atribut lainnya berada dalam kondisi tidak aktif. Fiu! Setelah mencoba beberapa kali, Feng Hao membubarkan pedangnya dan menghela nafas panjang sambil memikirkan apa yang telah terjadi. Dia ingin mengendalikan energi hukuman surgawi. Untuk mengendalikan energi hukuman langit, dia harus memahami keinginan destruktif dunia. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki energi hukuman langit di tubuhnya, dia hanya akan menjadi granat tanpa sumbu. Bagaimana saya memahami keinginan langit dan bumi yang merusak? Feng Hao merasakan sakit kepala. Alasannya adalah karena sepertinya keinginan destruktif semacam ini hanya akan muncul ketika hukuman surgawi turun. Jangan bilang kamu ingin aku memahaminya di bawah Tianfa. Jantungnya bergetar. Meskipun Feng Hao sudah memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi hukuman langit tingkat pertama, ini tidak berarti bahwa dia bisa mengabaikan keberadaan hukuman langit tingkat pertama. Dalam keadaan seperti itu, seluruh perhatiannya tertuju pada penolakan hukuman surgawi. Mustahil baginya untuk menenangkan pikirannya dan memahami keinginan dunia yang merusak. Seketika, Feng Hao merasa berkonflik. Mungkinkah dia ditakdirkan untuk tidak dapat benar-benar mengendalikan energi hukuman surgawi? Dia sedikit tidak mau. Dia akhirnya mendapatkan energi hukuman surgawi. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Meskipun itu adalah bahan peledak yang kuat, tanpa sumbu, itu tidak lebih dari sampah. Segera, Feng Hao jatuh ke dalam kesusahan yang tak ada habisnya. Nak, mungkinkah ada yang salah? Merasakan ada yang tidak beres, suara Penatua Fen terdengar lagi. Tidak ada yang salah. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia masih bersemangat, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang penting. Oh. Suara Penatua Fen masih dipenuhi skeptisisme. Cahaya berkilau merembes keluar dari dahi Feng Hao. Perlahan-lahan, ia mengembun menjadi bentuk seorang lelaki tua. Tuan, sebenarnya, bukankah terakhir kali Anda bertanya kepada saya mengapa saya memiliki kekuatan petir ekstrim? Feng Hao menghela nafas dan berkata perlahan. Di saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya. Energi hukuman langit yang ada dalam pusaran Yuan Bella diri meluap dan menari-nari di ujung jarinya. Saat dia berada di dalam kubur, awalnya dia ingin menjelaskan. Namun, karena orang-orang dari Organisasi Empat Abadi bergegas, dia disela dan tidak melanjutkan. Eh, benar, aneh. Atribut petir ekstrimmu sepertinya sedikit berbeda. Tatapan elder Fen tertuju pada telapak tangannya. Melihat busur listrik yang menari, kelopak mata penatua Fen bergerak-gerak. Samar-samar, dia merasa seperti sedang menghadapi harimau ganas, dan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan kekuatan petir ekstrim. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Ada sedikit gairah di matanya. Meskipun Huang Tianyun telah menginstruksikan dia untuk tidak mengungkapkan rahasia ini, bahkan kepada orang terdekatnya, untuk berjaga-jaga. Namun, dia tidak ingin menyembunyikannya dari penatua Fen. Itu bukan kekuatan petir ekstrim. Penatua Fen sedikit terkejut. Kemudian, sebuah pikiran yang baru saja muncul di benaknya tiba-tiba muncul. Pupilnya sedikit melebar saat dia berkata tanpa berpikir. Mungkinkah? Ya. Di bawah tatapan agak kaget penatua Fen, Feng Hao menganggupkan kepalanya dengan hati-hati. Berhenti. Saat dia hendak membuka mulutnya, penatua Fen berbicara untuk menghentikannya melanjutkan. Setelah beberapa saat, cahaya ungu muncul di mata penatua Fen. Seolah-olah api surgawi sedang menyala, membakar segala sesuatu yang dilaluinya. Dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Di saat yang sama, aura luas menyebar dari tubuhnya yang berkilauan, menyapu ke segala arah. Seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka, burung dan binatang di sekitarnya dengan cepat meninggalkan daerah tersebut. Bahkan cacing di dalam tanah terus-menerus menggali lebih dalam ke dalam tanah. Setelah beberapa lama, penatua Fen akhirnya kembali normal. Kegembiraan muncul di matanya saat dia bertanya dengan suara gemetar, bagaimana caramu melakukannya? Tuan, tahukah Anda tentang jalan sirkulasi? Melihat penampilannya yang hati-hati, Feng Hao tersenyum canggung. Lalu, ekspresinya berubah serius. Jalan sirkulasi. Mata penatua Fen bergetar saat rasa tidak percaya muncul dari matanya. Dia berseru, kamu sebenarnya tahu tentang jalan sirkulasi. Hal ini sangat mengejutkannya. Orang yang bahkan tidak memiliki akal sehat ini sebenarnya mengetahui hal yang begitu mendalam. Ini benar-benar membuatnya merasa bahwa dia harus memandang Lin Fan dengan cara yang benar-benar baru. Ditatap seperti ini, dahi Feng Hao dipenuhi garis-garis hitam. Ia mengerutkan bibirnya dan berkata, Saya telah memahami jalan sirkulasi. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui keberadaan jalan sirkulasi? Terima kasih telah menonton!